Renungan Harian Suara Alpha Omega hari Kamis 8 Oktober 2020 Amsal 29 ayat 17 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saat kita menanam pohon, maka kita perlu melihat dan memperhatikan pertumbuhannya. Jika sejak masih kecil pohon itu sudah bengkong, maka lebih baik segera kita luruskan dengan tongkat. Jika tidak diluruskan, maka pohon itu menjadi besar dan bengkong sehingga tidak sesuai harapan. Masa kecil adalah masa yang terbaik untuk mengajarkan segala sesuatu yang terbaik. Baik itu pendidikan secara karakter, kerohanian, bahkan dalam pemberian pola makan. Jika sejak kecil dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya akan sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak diperhatikan dan dididik dengan baik. Seorang bayi rohani adalah petobat baru yang membutuhkan firman supaya mengenal dan takut akan Tuhan. Masa kecil adalah masa terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Penuhi kebutuhan dasar mereka, maka saat besar akan mendatangkan ketentraman dan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firmanmu. Ajarlah kami mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa.